Hai untuk acara selanjutnya namun izin live ya ya terima kasih teman-teman semuanya mudah-mudahan bermanfaat ya kalau ada hal yang kurang perkenal mohon maaf Terima kasih untuk selanjutnya adalah kita masuk materi kedua yaitu optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19 dengan paham materi dokter Azharul Yusri spesialis Oksetri dan ginekologi dimana beliau ini adalah dokter yang bertugas di Departemen rumah sakit umum of meranti di Provinsi Riau Monggo dokter waktu kami saat persilahkan Terima kasih Mbak Iin teman sejauh semua izinkan saya berbagi informasi topik saya pada pagi hari ini tentang sebelumnya Mbak Iin suara saya bisa diterima dengan jelas Alhamdulillah suaranya Oke 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 Terima kasih Mbak Topik saya pada hari ini diberikan panitia tentang optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19 next slide ini kurikulum video saya kita inginkan skip saya sekarang sebagai ketua MKEKI di wilayah Riwok dua periode kemudian juga anggota Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia pengurus besar IDI untuk periode 2018-2021 slide overview yang akan saya berikan ini di latar belakang dari pentingnya optimalisasi ini kemudian ada segitiga epidemiologi SARS-CoV-2 kemudian gangguan metabolik dan fatalitas parameter kesehatan metabolik dan optimalisasi kondisi metabolik next slide ini gambar droplet dengan membawa SARS-CoV-2 sejauh semua kita barangkali cukup memprihatin data di 27 Juli ini ada 598 teman sejauh kita yang telah sahih mendahului kita semua jadi pada periode bulan Juli ini terlihat sekali angka yang sangat tinggi sekali untuk angka kematian dokter dan kita kita mesti harus berjuang lebih banyak lagi inilah yang membawa keprihatinan kami untuk mencoba berjuang dari sisi optimalisasi kondisi metabolik next slide kita juga melihat di kondisi bulan Juli ini sistem kesehatan kita kewalahan dimana di Jakarta Post disebutkan bahwa sistem kesehatan di Jawa itu lumpuh dan di rumah sakit melimpah pasien yang yang hampir tidak tertolong di di pas terutama di rumah sakit kemudian ada statement juga dari persi bahwa rumah sakit Indonesia sangat kualah menerima pasien covid ini membuat kita semakin prihatin dengan kondisi saat ini next slide itu sebabnya bahwa kondisi kita saat ini sebetulnya sedang tidak baik-baik saja next slide teman sejauh semua dasar utama berpikir sebenarnya dalam penanganan pandemi ini adalah tetap segitiga ini kos, lingkungan, dan agent agent sudah diintervensi dengan vaksinasi yang meskipun sebetulnya masih sangat miris karena angka cakupannya sangat sedikit sekali untuk mencapai satu herd immunity itu sekitar 70-80% bayangkan sekarang ini baru mencapai di seluruh Indonesia itu 10% hanya di KI dan beberapa daerah yang sudah mencapai 50% tapi ini sangat prihatin karena untuk mencapai herd immunity itu dibutuhkan dalam waktu singkat minimal satu tahun coverage cakupan dari vaksinasi ini harus mencapai sekitar 70-80% karena itu kita coba melihat di lingkungan di lingkungan sudah dilakukan protokol kesehatan sudah 6N pada kondisi optimalisasi kondisi metabolik ini kita mencoba bermain di host di badan kita sendiri untuk meningkatkan kekebalan imunitas next slide karena pada pandemi ini belum ada satupun terapi atau modalitas yang bisa secara 100% mengendalikan baik pejebaran, baik tertular maka ada pertahanan pandemi ala pagar bambu berlapis ini mulai dari prokes, memakai masker, segala macam yang sudah dilakukan dan terakhir pada vaksinasi jadi ini harus dikerjakan secara total jadi tidak bisa separuh-separuh jangan sudah divaksin merasa sudah hebat mengabaikan protokol kesehatan 6N next slide ini gambaran sebetulnya kondisi saat ini kalau kita tidak menghentikan keran ini di segi pencegahan sebanyak apapun kita sediakan paskes rumah sakit klinik tidak akan mampu menampung jumlah pasien pandemi ini ini yang harus menjadi keprihatinan kita semua saya bersyukur sekali di PKF di Kota Batu menyelenggarakan ini supaya kita semua semestinya kita sadar diri bahwa pandemi ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu-satu perhimpunan atau siapapun yang merasa hebat sekali karena seperti dijelaskan oleh Dr. Pak Putu tadi belum ada satupun obat yang bisa mengklaim dirinya bisa menyembuhkan atau mengalahkan Sarkov 2 ini next slide dengan sejawat kita melihat gambar virus ini seperti ada kemiripan sebenarnya di sebelah kiri virus influenza dan di sebelah kanan Sarkov 2 kita lihat sepertinya mirip tapi sebetulnya ada perbedaan kita lihat yang sangat menonjol sekali di Sarkov ini ada spike spike ini yang merupakan satu protein yang yang memfasilitasi terjadinya invasible cell host ini yang menjadi titik perhatian kita terhadap Sarkov berbeda dengan virus influenza jadi ini hanya hemagglutinin dan enzim jadi dia bisa masuk juga sama tapi kita perhatikan ini yang akan menjadi titik penting pada pembahasan kita next slide kita lihat flu dan COVID-19 sama-sama virus aslinya mirip sebetulnya tapi kenapa pada Sarkov ini membawa suatu komplikasi yang sangat berat yang menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi berbeda dengan virus flu hanya sebentar saja kita flu sebentar tapi ini yang menjadi perhatian kita dalam pembahasan ini next slide apa yang membajakan pada Sarkov ini kita melihat yang jadi perhatian kita melihat Sarkov ini dengan seribu wajah di semua organ tampak ada kelainan semua ada di karyofospuler ada aritnya jantung sesak nafas di arit segala macam kenapa kita melihat ini sebagai suatu gejala jadi kita tangani di ujung-ujungnya saya akan mencoba membawa sedikit mundur mundur ke belakang melihat apa sebetulnya yang terjadi next slide jadi titik awal dari mulainya ini adalah masuknya sel sel Sarkov ini ke sel tubuh kita menempel khas pada reseptor ACE jadi titiknya adalah terjadi penempelan dari spike protein next gambar berikut reseptor ACE ini akan terjadi penempelan penempelan sehingga virus ini segera masuk kemudian terjadi aktifasi dan kita lihat infeksi mulai dilakukan virusnya melepaskan materi genetiknya terjadi translasi proteolisis akhirnya terjadi virus baru kita lihat bahwa komplikasi membawa penempelan pada Sarkov pada reseptor ini membawa implikasi pada sistem kardiofaskuler inilah awal mulanya mulai terjadi gangguan pada tubuh kita host menempelnya Sarkov ini akan terlihat pada aktifasi pada pembajakan di ACE ACE reseptor akan terlihat bahwa fungsi di ACE reseptor ini sepertinya mengerem terjadi fase dilatasi kemudian ini yang menjadi titik awalnya berbeda dengan pada saat tertempel akan mengaktifkan ATR1 kemudian faso konstrisi ini akan dijelaskan lebih detail oleh dokter dokter Piprim dan dokter Ekam Sridhartha dengan aktifnya materi genetik ini akan diaktifkan jalur pro-inflammatory ini yang yang mengawali terjadinya inflamasi pada tubuh penderita Sarkov ini keseimbangan S2 ketika reseptor ini ditempeli dibajak oleh Sarkov maka akan terjadi peningkatan angiotensin 2 akan terjadi fasilator kemudian yang berikutnya terjadi penurunan dari angiotensin maka akan terjadi faso konstriksi sampai fibrosis dan terjadi inflamasi yang hebat jadi titik tangkap awal sebetulnya masalah awal ini terjadi di reseptor S2 ini ini juga sama pada saat menempel Sarkov itu terjadi efek downregulasi S2 jadi S2 ini sebetulnya berfungsi sebagai rem dari vagal kita akan terjadi faso dilatasi faso konstriksi kita melihat bahwa pada pasien ini dari kategori ringan sampai moderate nah jangkauan optimalisasi ini sebetulnya di awal ini pada saat terinversi maik ringan kita mengusahakan suatu kondisi optimal pada diri pasien supaya tidak bergeser ke moderate menjadi berat dan kritis ini titik awalnya sebetulnya next slide dan kita lihat bahwa pada state 1 pada penderita covid ini kita lihat bahwa viral responnya virusnya tinggi pada awal respon imunnya masih sedikit masih rendah jadi mungkin cuma hanya batuk pila demam sedikit tapi pada yang berikutnya ketika terjadi reaksi pada S2 ini pembajakannya makin makin meningkat reaksi inflammasinya makin meninggi sampai terjadinya sitopancel dan pada state 3 terjadi hiperimplamasi dan kita lihat bahwa terjadi sebenarnya penurunan virusnya dan ini kenyataan yang terjadi di pasien covid next kita lihat juga bahwa pada state awal nah ini dimulai dari termasuknya di state 01 ada viral respon kondisi mild kita lihat bahwa respon reaksi inflammasinya masih sangat sedikit sekali dan disinilah kita harus mencegah supaya tidak bergeser yang ke sebelah kanan sehingga membutuhkan perawatan rumah sakit atau kalau di rumah sakit dia makin memberat sehingga terjadi membutuhkan perawatan intensif perlu ventilator perlu segala macam disinilah kita berperan sebetulnya sebagai dokter di pas ke satu kita mestinya berperan supaya tidak bergeser bagaimana caranya nanti teman-teman yang akan lain akan menjelaskan next slide ini gambar model sebetulnya model terjadinya systemic inflammatory jadi sebetulnya terjadi systemic inflammatory itu inflamasi yang hebat sehingga mengimbulkan komplikasi yang sangat parah disinilah perlunya kita meningkatkan kondisi metabolik kita dalam kondisi yang cukup baik kita lihat apa itu sebetulnya kondisi kesehatan metabolik pada jurnal ini sudah cukup lama ada diteliti di Amerika dari tahun 2009 sampai 2016 itu bahwa ternyata di Amerika itu sangat sedikit sekali kondisi yang kesehatan metabolik apa saja kriterianya ada di jurnal ini next slide ada tujuh kriteria yang harus dicapai kalau kita ingin dikatakan sehat secara metabolik itu yang pertama lingkar pinggang jadi laki-laki 102 88 perempuan kemudian glukosa puasa kurang dari 100 HP asat 2C kurang dari 5,7 tekanan darah kurang dari 120 per 80 triglycerida kurang dari 150 kemudian HDL-nya pada laki-laki lebih dari 40 perempuan lebih dari 50 ini semua kita sepertinya sudah tahu tetapi kondisi kesemua ini ada yang ketujuh yang sangat penting tidak mendapatkan pengobatan apapun itu yang menjadikan bahwa orang yang sehat secara metabolik itu tidak mendapatkan kondisi semua ini dicapai tanpa perlu pengobatan next slide apa impact pengar dari kegemukan obesitas dan metabolic syndrome terhadap imunitas kita lihat kita semua sudah tahu bahwa orang yang obese berat dengan gangguan metabolic syndrome itu sangat rentan kita lihat di angka kematian yang tinggi ini ternyata memang yang kebanyak mengalami fatalitas itu adalah orang-orang obesitas dan metabolic kita lihat next slide kita lihat bahwa pada pasien yang obesitas dengan gangguan metabolic bawah jadinya mengalami disungsi kemudian integritas limpoinnya terganggu terjadi peningkatan leukosid terjadi chronic disease nah ini chronic disease ini membawa kondisi badan kita dengan kondisi pro-inflammatory jadi sudah badan kita itu sudah sebetulnya sudah inflamasi yang dikatakan low-grade inflammatory itu pada pasien-pasien atau orang-orang yang dengan metabolic sindrom dan obesitas dan ini membawa pada ketidakmampuan atau kegagalan imunitas imunitasnya sangat rendah sangat rendah sekali next slide kita juga lihat bahwa di jurnal ini berikut ketika obesitas yang sangat banyak sekali di masyarakat kita itu begitu terkena covid maka akan meningkatkan angka mortalitas ini obesitas itu risiko kesulitan untuk melakukan intubasi dan angka kematiannya sangat tinggi sekali next slide ini juga kita melihat bahwa orang yang dengan metabolic syndrome itu sangat tinggi sekali risikonya jadi 4,5 kali kemudian kita lihat juga risiko pada ARDS nya meningkat jadi 4,7 kali penggunaan ventilator meningkat sama jadi mortalitasnya pun sangat tinggi sekali next slide dan kita lihat bahwa Sarkop ini sebetulnya sangat suka sama gula ada penelitian yang yang menceritakan bahwa peningkatan level gulokosa itu sangat disukai Sarkop 2 infeksi dan ada respon monosidnya melalui HIF terjadi glikolisis pada sel sehingga Sarkop ini sangat doyan sekali pada orang-orang yang manis-manis ini gambarannya bahwa jadi pada Sarkop ini pada orang yang gulokosanya tinggi itu akan terjadi proses glikolitik sehingga meningkatkan sitokain stomp dan juga terjadi kematian dari sel epitel dan respon berikutnya terjadi penekanan proliferasi terhadap sel limfosis inilah yang menyebabkan terjadinya limfopenia dan gambaran epitel sel dead ini pada paru-paru itu akan nampak sebagai foto gambaran GGO pada foto ronson toraknya jadi dua hal ini akan meningkat pada pasien-pasien yang dengan gula darah tinggi ini juga ada hubungan diteliti juga open-ex baru ini sebetulnya mencoba menggunakan rasionalisasi pengguna pasien-pasien ini dengan hyperinsulinemia diberikan magnesium vitamin D trombosis pada pasien COVID-19 coba kita lihat ada skemanya jadi ini pada pasien yang hyperglykemia itu kita lihat pada pasien yang obesitas gangguan jantung stroke diabetes Tp2 itu akan terjadi respon yang sangat jelek sekali terutama terjadi trombosis terjadi gangguan inflamasi pada endotelial ini yang menyebabkan semua masalah pada pasien ini terjadi hyperkoagulasi pada darah kemudian meningkatkan kerusakan-kerusakan pada organ lain jantung ginjal seperti gejala yang ditampilkan di slide pertama tadi next slide dan ini ada percobaan menggunakan suplementasi ada diberikan disini adalah keton sebetulnya diberikan beta hidroxybutyrate sehingga sangat menurunkan terjadinya angka kematian pada pasien ini next slide ini kesimpulannya seperti saya katakan tadi next slide jurnal berikut juga menyatakan bahwa pemberian nutrient excess jadi pemberian nutrisi yang berlebih pada pasien awal ini akan menyebabkan metabolic disease jadi sebetulnya orang yang dengan gangguan metabolik ini awalnya terjadi nutrisi yang berlebih sebetulnya sehingga proses autofagi atau pembersihan pada ini terjadi defisiensi next slide ini kita lihat jadi diaktifkannya penghambatan terhadap pembersihan dari sel dari proses autofagi terhadap sel-sel yang rusak itu dihambat dihambat oleh overnutrisi sehingga terjadilah imunitas kita mengalami dysregulasi next slide kita lihat pada pasien-pasien obesitas itu dengan kalori excess maka terjadi peningkatan sel-adiposisnya dan terjadi penurunan inflamasi kita lihat pada yang unhealthy ini terjadi low-grade inflamasi kemudian terjadi banyak makrofat infiltrasi inilah yang menyebabkan sebetulnya pada orang-orang yang obesitas itu terjadi inflamasi sebetulnya pada badannya badannya sudah terinflamasi dari awal sebelum terkena covid dan ketika terkena oleh covid maka kondisi yang tidak sehat ini hanya sekedar di trigger saja sebetulnya kondisi ini memang sudah buruk cuman hanya ditutup oleh obat-obatan mungkin tapi secara umum kondisinya ini sangat jelek sekali next slide kita lihat bahwa ini ada case report sebetulnya untuk membuktikan bahwa si Sarkov ini dilihat apakah ada suka sama gula sebetulnya kita lihat next slide jadi sintomatik dilakukan PET scan PET scan untuk melihat gambarannya mirip seperti gambaran pada cancer betulnya dimana pada foto MRI itu pada PET scan akan tampak menyala itu menandakan bahwa pada proses di paru-paru pada gambaran ground glass opacity yang tampak pada gambaran itu sebetulnya adalah proses glikolisis next slide ini gambarannya tampak menyala pada PET scan jadi pada thorax nya yang dengan gambaran GGO ini tampak sebetulnya dengan pemberian FDG itu menyala itu menggambarkan bahwa ini ada aktivitas glikolisis pada paru-parunya next slide ini juga sama dengan penggunaan 2DG sama untuk melihat adanya gambaran glikolisis yang membuktikan bahwa pada proses terjadi tempat infeksi Sarkov itu sebenarnya ada proses glikolisis next slide kita lihat ini sama juga pemberiannya kita lewatkan mas ini gambaran glikolisis pada selnya dengan pemberian 2DG untuk menggambarkan seperti tadi jadi virus menginduksi keadaan anabolik dalam sel host yang pada akhirnya membuat sangat tergantung pada proses glikolisis ini jadi virusnya membajak sel host next slide ini gambar yang menjelaskan bahwa digunakan 2DG itu tampak pada proses pada metabolisme si Sarkov ini terjadi glikosilasi untuk membentuk spike-nya glikoprotein dan terjadi glikolisis untuk energinya jadi glukosa memberikan energi ke dalam sel inang tapi oleh virus dibajak untuk dia memperbanyak diri yang menciptakan glikoprotein untuk spike baru dan untuk membentuk virion yang baru next slide ini sama juga jadi host cell replicating ini dibajak oleh virus hingga glikosilasi glikolisis itu dibajak oleh virus sehingga virus ini sebetulnya hanya menumpang saja di 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 badan kita untuk memperbanyak diri sebenarnya dia tidak punya kemampuan yang lain kalau tidak menempel pada sel host next slide kita lihat kalau tadi kita lihat bahwa angka kematian yang tinggi di di jurnal-jurnal ternyata di Indonesia sudah diteliti diteliti dikeluarkan di di lancet itu 2021 cukup baru ini ternyata diteliti oleh teman-teman kita ada karakteristis klinis dan mortalitas itu berhubungan dengan COVID-19 di Jakarta dengan dengan studi retrospective next slide hasilnya seperti apa ternyata resiko kematian ini sangat berhubungan dengan tingginya usia jenis kelamin kemudian adanya pre-existing comorbid jadi sudah ada comorbid sebelumnya di penelitian ini disebutkan ada hipertensi diabetes atau penyakit ginjal kronik kemudian di klinis di diagnosis sebagai pneumonia itu ada pasien yang dengan multiple comorbid jadi ada misalnya ada diabetes ada dyslipidemia dan ada hipertensi jadi ada tiga itu angka kematian sangat tinggi jadi bisa lima menit iya silahkan mbak bentar lagi jadi yang urgent strategi apa yang harus dilakukan jika kita tertular pada saat awal kita positif swap dengan gejala apa yang harus kita lakukan next slide kita menggunakan quote-quote yang lama jadi dari Benjamin Perangkin mengatakan pengombatan yang terbaik itu adalah istirahat dan puasa jadi pada saat kita terkena di awal itu pengobatan yang terbaik kita istirahat dan puasa next slide kemudian puasa di awal penyakit itu bisa jadi lebih ampuh bagi pasien daripada obat yang terbaik ini kata Mark Twain obat terbaik dan doktor terbaik jadi pada saat awal terinfeksi gejala ringan mungkin hanya positif saja atau ada batuk sedikit ada demam kita harus di awal segera melakukan istirahat ini juga jadi kata putas ini daripada minum obat berpuasa sehari ini berlaku pada saat awal jadi jangan-jangan menganggap ini pada yang 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 sudah stage dua atau tiga ini pada awal daripada minum obat pasalah tidur dan kata si Hippocrates setiap orang itu punya dokter di dalam dirinya jadi kita harus membantunya bekerja kemudian penyembuhan alamiah dari diri itu adalah proses penyembuhan terbaik makanan kita harus jadi obat untuk kita dan obat kita itu mestinya adalah makanan kita namun jika makan pada saat sakit di saat awal sakit maka itu sama dengan memberi makanan pada penyakitnya ini kode ini sudah lama sebetulnya dan ini coba kita kita ambil dan kita gunakan kembali next slide kita melihat perilaku hanjing ini jadi karena dia sakit anjing kucing itu biasanya cuma tidur saja kerjanya ini perilaku normal sebetulnya jadi fasting ketika sakit itu pengobatannya natural next slide kita lakukan intermittent fasting next slide sudah dicobakan untuk sartop ini kita puasa puasa ternyata glikolisisnya menurun mengaktifkan ROS terjadi proses autopagi membersihkan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita next slide ini juga sama fasting mengaktifkan otopagi sehingga terjadi pembersihan mengaktifkan sistem imunitas melalui B-cell kemudian terjadi pembersihan next slide kita lihat bahwa tidak mau makannya orang pada saat terinfeksi itu merupakan mekanisme host defense ini sudah lama diteliti next slide jadi pada orang yang terinfeksi itu biasanya terjadi sickness associated anorexia jadi proses orang yang sakit itu biasanya tidak mau makan itu merupakan respon tubuh normal sebetulnya untuk tubuh kita melakukan pembersihan terhadap patogen yang masuk next slide ini sama juga jadi pada saat terinfeksi demam males ngantuk jadi males bergerak tidak mau makan itu sebetulnya terjadi untuk dua tujuan ini untuk meningkatkan imun stimulasi dan untuk konservasi energi jadi tujuannya adalah untuk menghambat dan membersihkan patogen yang masuk next slide nah ini gambar satu yang sangat penting sekali sebetulnya di presentasi ini jadi pada saat awal terjadinya inovasi patogen itu kita melakukan fasting itu untuk mengaktifkan pertama imun cell ini terjadi anorexia tidak mau makan glukolisin yang dihambat terjadi katabolisme pada sel-sel yang lain tapi di liver itu akan terjadi proses ini glukosa meningkat lipid meningkat tujuannya apa untuk anabolisme untuk mengaktifkan imun-imun cell sehingga imun-imun cell-cell imun kita ini membersihkan patogen yang masuk next slide jadi prinsipnya pada saat awal terjadi infeksi dengan melakukan puasa dan istirahat total di awal infeksi virus kita seperti memadamkan lilin ini jadi pas penderita sarkop itu belum parah kita cub sedikit maka inflamasinya akan meredah bandingkan kalau sudah terjadi citokine storm kebakaran yang besar seperti ini pasiennya sudah sesak nafas demam tinggi kegagalan multiple organ maka kita tidak bisa lagi melakukan yang ringan ini perlu perawatan intensif perlu fasilitas rumah sakit yang sudah penuh sudah tidak bisa menampung lagi pasien-pasien covid jadi kalau kondisi di awal dari state satu kita biarkan kita tidak berikan penanganan yang pas maka akan terjadi seperti saat ini rumah sakit lumpuh dan tugas kita semua sebetulnya sebagai anggota ini untuk menghentikan ini supaya tidak banyak pasien-pasien di rumah sakit yang berat jadi kita cegah supaya tidak berat itulah barangkali esensi dari presentasi yang saya bawakan ini next slide ini tinggal sedikit lagi penutup barangkali pak loncet aja mas ke terus satu terus lagi mas ini implan masom gak usah oke nanti dokter piprim yang membahasnya terus bawa keton badi oke ini perlunya tidur jadi selain tadi puasa tapi kalau kita orangnya kita puasakan 23 jam otomatis tidur tidur dan puasa sebetulnya next slide ini juga perlu tidur next slide lanjut ini tentang tidur juga meredakan inflamasi nah ini saran aplikasi praktis jadi pada saat awal terjadinya infeksi kalau terjadi demam misalnya demam biasanya di awalnya demam kita istirahat total tidur tidur bisa 16-23 jam kemudian pada saat terbangun berbuka makanlah protein hewani bisa telur bisa semua hewan hewani tapi stopkan stopkan total karbohidrat dan gula setelah ada perbaikan bisa dilanjutkan puasa 3-5 hari 3-5 hari puasa yang dimasukkan disini adalah puasa intermittent fasting jadi puasanya tidak makan boleh minum non-kalori jadi tidak ada gulanya dan berikutnya pastikan buang air besar dan buang air kecil pasien lancar kemudian setelah di masa resolusi sudah ada pemulihan silakan diberikan nutrisi kayak gizi setelah nafsu makan timbul dan insyaallah akan terjadi perbaikan klinis yang sangat bermakna jadi inilah yang harus dikerjakan kesimbangan istirahat tidur makan yang sehat kuasa dan olahraga ini pada saat sehat next slide jadi pada awal pandemi dulu tahun 2020 bulan April kita sudah menyusun panduan ini sebetulnya tambuhan optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah panduan ini sudah kami jalankan secara mandiri sebetulnya membantu teman-teman untuk melakukan isolasi mandiri next slide jadi pada saat awal terkena infeksi covid itu jangan saran saya itu tidak diberikan makan karena akan menyebabkan di sarkov ini tertawa kesenangan banyak makanan yang akan menyebabkan kondisi makin memburuk next slide sekian terima kasih tanam bedih buah mengkudu terima kasih thank you itu saja Pak Iin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati